Salam teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan cara menetaskan telur artemia Tapi sebelum itu, mari kita bangun channel ini bersama dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya Ya disini untuk alatnya, teman-teman bisa menggunakan toples, atau botol aqua, atau botol minuman apapun Tapi disini saya menggunakan botol aqua ya teman-teman, karena di rumah saya adanya botol aqua Pertama kalian potong kedua bagian botol, yang bawah kasih lubang ya teman-teman, supaya nanti selangnya kita masukin disitu Lalu jangan lupa kita beri lubang di bagian tutupnya Tapi untuk bagian tutup ini jangan terlalu lebar-lebar ya teman-teman Takutnya nanti airnya malah keluar dari tutup dan malah habis nanti saat proses penetasan Lalu Seperti ini teman-teman wujudnya jika disusun Sebenarnya teman-teman juga bisa buat wadah ini digantung Dengan cara setiap pojok-pojoknya itu teman-teman kasih lubang Lalu dikasih tali Tapi saya memilih untuk dengan cara ditaruh Karena melihat kondisi farm saya, menurut saya lebih efisien jika tidak digantung Tapi jika teman-teman mau digantung pun terserah teman-teman Dan untuk penggunaan air, disini saya menggunakan air PDAM Tapi sebenarnya untuk penggunaan air ini teman-teman bisa menggunakan segala air Air PDAM, air tanah, maupun air sumur Yang penting airnya jernih Jangan sampai ada kotorannya Supaya teman-teman bisa tahu bahwa telur artemia ini sudah meletas atau belum Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan garam kasar maupun garam halus Bisa menggunakan garam ikan pun juga bisa Terserah teman-teman Yang penting membuat airnya menjadi asin Untuk takarannya Ini 1,5 sendok makan ya teman-teman Tapi disini saya mengira-kira saja Untuk takarannya Untuk penetasan telur artemia ini Artemia bisa menetas jika kita menggunakan air yang asin Setelah itu Kita aduk Ataupun kita langsung hidupkan air ratonya Supaya bisa tercampur rata Untuk lama penetasan telur artemia ini Sekitar 16 sampai 24 jam Tapi saya sarankan supaya teman-teman tunggu sampai 24 jam Supaya telur artemia ini bisa menetas dengan maksimal Untuk takaran penggunaan Teman-teman bisa sesuaikan dengan Dan lugukan teman-teman Disini saya gunakan untuk 2 lugukan Setelah itu kita tunggu selama 24 jam Untuk melihat apakah artemia ini menetas dengan maksimal Disini teman-teman bisa lihat Ini adalah telur artemia yang telah saya Kasih air rator selama 8 jam Disini sudah ada yang menetas Tapi Di bagian atas ini masih ada Telur artemia yang belum menetas Bisa teman-teman lihat Ini adalah telur artemia yang belum menetas Ini adalah penampakan artemia setelah 24 jam Bisa teman-teman lihat Ini sangat padat Setelah ini Teman-teman bisa tunggu 5 sampai 10 menit Setelah saya diamkan selama 5 menit Teman-teman bisa lihat Artemia yang hidup akan turun Sedangkan Cangkang artemia akan di atas Disini Teman-teman Harus memiliki minimal Saringan kutir Saringan kutir Akan lebih baik jika teman-teman memiliki saringan artemia Ini adalah contoh saringan artemia Saringan artemia ini ada 2 2 saringan Yang satu untuk cangkang Yang satu untuk menyaring artemia itu sendiri Tapi disini saya memiliki saringan kutir Teman-teman bisa lihat Ini saya menggunakan saringan kutir Jika teman-teman juga menggunakan saringan kutir Ini teman-teman harus Membuat Cangkang artemia ini tidak Ikut tersaring Supaya tidak menjadi racun Bagi buraya Teman-teman Untuk lama hidup Artemia ini setelah menetas Menurut saya itu sekitar 6 sampai 1 kali 24 jam Jadi Bisa dibilang Artemia ini adalah Satu kali pakai Setelah itu Teman-teman harus buat lagi Ini adalah Sisa Cangkang dari telur artemia Bisa teman-teman lihat Cangkang ini jangan sampai Teman-teman kasih ke burayak teman-teman Karena Bisa Membuat burayak teman-teman Mati Karena keracunan Untuk mengaplikasikannya Teman-teman bisa langsung Memberikan kepada burayak teman-teman Seperti teman-teman lihat Yang saya ringkari ini adalah Artemia yang bergerak Disini Burayak akan memakannya Untuk Pemberiannya Teman-teman bisa Berikan sehari sekali Ataupun sehari 2 kali Tergantung Teman-teman mau memberikannya Berapa kali Yang terpenting Jangan sampai Kebanyakan Sehingga Sehingga Kita menimbulkan Amoniak yang terlalu tinggi Supaya burayak Tidak mati Sekian dari saya Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Dan Apabila Ilmu yang saya bagikan Ternyata salah Teman-teman bisa Komen Di kolom komentar Supaya kita bisa Saling Belajar Tentang Seputar ikan cupang Terima kasih Mari kita bangun channel ini Bersama dengan cara Like Subscribe Dan tekan lonceng Notifikasinya Terima kasih